selamat menikmati kita akan ada beberapa kegiatan untuk dari mulai hari ini sampai esok hari nah sebelumnya perkenalkan saya Rizky dari Staf Bapak Menteri Sembilham langsung saja untuk kita mulai acara ini boleh kita ucapkan basmala bersama-sama sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Notaris Remi Alham Rambdam Putra SHMKM beserta keluarga dan saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kesempatan hadirnya Bapak Ustadz Muhammad Elfandi LCMA untuk mengefektifkan waktu mungkin ada beberapa penyampaian sambutan dari Bapak Notaris kita Bapak Muhammad Ilham Rambdam Putra SHMKM untuk Bapak Ilham dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa diberi kesempatannya kesempatan berkumpul Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Elfandi yang sudah berkenan hadir Ketua yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh Ustadz Nataris yang sudah menyempat melakuknya hadir juga Insya Allah hari ini ada kajiannya dari Ustadz Elfandi mungkin dalam rangka munggahan ya munggahan kita sebelum menyambut bulan ramadhan jadi kita munggahan dulu sengaja hamil tujuh sebelum ramadhan karena memang mungkin hamil satunya untuk keluarga ya jadi ini acara munggahan juga Ustadz munggahan di sebelum nanti masuk bulan ramadhan acara munggahan piknik lah repesi gitu kalau memang dalam hidupan harus segelas seimbang Ustadz ya karena rutinnya sekerja terus nih keperliburannya ya insya Allah liburan ini hari ini dan liburan juga ini seimbang juga antara apa hefanya sama speed toolnya ada juga Ustadz ya mudah-mudahan dalam pertemuan ini diri diri Allah ya diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Elfandi untuk kita semuanya ya sekian ada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham dan Putra SNKN mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Elfandi dengan tema Profesional Muslim untuk Ustadz Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Ya prakati padanya Saya mencapai rasa syukur Diundang disini adalah Refresi yang luar biasa Udah pekan-pekan, berhari-hari Bosen juga ya Situs yang sama Bertemu dengan MC setiap hari Mas Zoom kan? Setiap hari saya Zoom Zoom terus dan ketika ada Undangan untuk silat terahim Dengan tawan-tawan anak-anak bunda Saya di contact oleh Mas Ilham Saabat saya Langsung saya bilang, oke Jadi ini forumnya Saya anggap ini forum ngobrol Forum silat terahim dan forum dikurang Makanya ini jangan dibawa materi yang berat-berat Pas saya kembali bilang ke Pak Ilham Nanti temanya apa kan? Temanya saya kasih silat mus ya 12 sesi Produk muslim, korporat Bingung gak gini Lalu dirangkum aja semuanya Semua 12 sesi itu bisa gak dalam satu materi? Bisa 12 sesi, 1 sesi 2 jam Berarti 24 jam Siap yang besok? Jangan besok, jangan ngobrol Kok bayangkan minggu lebih dari Kalau memang semua Sekali lagi Ini saya menanggap Ini liburan yang bermanfaat Jadi bukan kajian Bukan apitablik akbar Jadi santai ya Dan jangan bilang saya Ustaz Tadi bilangnya Ustaz Aduh itu Dekat ayah kan Ustaz Pak Makanya Ustaz pake pomen kan? Bukan Ustaz Saya ini aja Ditanggap K.L saya ini Ustaz itu lebih cocok Pak Ilham dia Pak Ilham pake sorban Sudah siap Anak-anak-anak Wajah harap ya K.I.L. Hamin Kalau saya K.L. Kandi Asli Sunda Asli Bandung Kalau di black jantung saya Ada tulisan passage Dan saya lihat Anak-anak muda disini Benar-benar Antusias ya Pekerjaannya Nanya kepada Kenapa ini Minta anak-anak muda Kenapa Pada muda semua Saya ingin mendidik Ini adalah Master leader Master leader Leader itu Menumbuhkan pemimpin baru Ini tau-tau Diler yang seksa Terlalu Diler yang menciptakan Pemimpin-pemimpin baru Dan ada semua Kawan-kawan semua Yang usianya Kita seumuran Kita seumuran Ya coba Kalau ngarending Kayak seumuran Ini curi staff Curi staff Munggahan Munggahan itu Nanti sebelum Ramadan Ini udah Sepuluh hari Ini bagus Curi staff Nanti berada Renang Nanti berada sunnah Betul Kurang suku sunnah Ini Tidak Walaupun udah kemana-mana Tetap Saya tetap Sebagai sunnah Saya banget Dengan pasal sunnah Kalian semua Menjelang Ramadan ini Kita Rindu dengan Suasana Baru Suasana Yang sejak Setahun kemarin Kita gak punya Ini Suasana Ramadan Yang kita rindukan Kadang-kadang Nikmat itu Tidak kita rasakan Kecuali Kalau udah dicabut Banyak hal Yang kita rasakan Take for granted Kita rasakan Karena kita Emang udah rutinitas Punya nafas Punya mata Punya riski Setiap hari Tidak terasa Padahal Ini riski yang sangat besar Kita bisa Salah tersebut Bisa Bisa tarawih Itu riski Begitu gak ada Baru kita merasakan Keinginan Jadi Moment seperti ini Adalah moment Riski yang luar biasa Gak seorang bisa Iburan Gak seorang bisa Jalan-jalan Gitu ada fasilitas Untuk liburan Jalan-jalan Kumpul lagi Orangkaulnya Beberapa Bulu lagi Di lockdown Di Perancis Di Itali Di Jerman Di Inggris Itu lockdown Apakah Kali ini Ketika saya komunikasi Dengan kawan-kawan saya Kemarin saya Cercetin dengan Sahabat Di Inggris Dimana di Indonesia Di Indonesia Iya lockdown Ada Tapi bioskop Tetap jalan Saya juga udah Pengen nonton Bioskop ini Udah tetap jalan Santai sekali Di Indonesia Ini disini Rasa santai Ini Fasilitas ini Ini adalah momentum Agar kita Mengisinya Dengan kegiatan Yang produktif Ini salah satunya Ketika kita Inmobil tentang Corporate Profesionalism Ini adalah Diskusi para pemuda Pemuda itu Membunuhi tentang Profesionalitas Tentang karya Tentang kinerja Kan bukan itu duniawi Yang hubungi perusahaan Kita mau rumah Apakah duniawi Nah inilah yang Menjadi kendala Beberapa Pemuda itu Ketika berpikir Tentang duniawi Seakan-akan Gak ada Islam Dan ketika berpikir Tentang Islam Seakan-akan Tidak ada Produktifitasnya Padahal Kalau kita lihat Sejarah Sang Nabi 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 Anda baca Sejarahnya Dari awal Sampai akhir Dahsyat Sang Nabi Kisah Nabi Muhammad Dari mulai Bayi Dari mulai kecilnya Penduh Dengan pendidikan Profesionalisme Yang diranggu oleh Nabi Ini berita Islam Menjadi muslim Yang profesional Menjadi muslim Yang ekspert Menjadi orang yang Pakal Yang jago Yang ahli Itu bukan Bukan arahan Dari Pak Direktur Bukan dari Pak Itu bukan arahan Dari Kementerian Bukan arahan Dari para Trainer Ini arahan Dari Nabi Langsung mengatakan Apa Allah itu cinta Kalau ada seorang Kamba yang kerja Bekerja dengan Profesional Jadi di zaman dulu Di zaman Rasulullah itu Kalau kita lihat Para sahabat itu Super profesional Kalau sekarang Ada orang yang Dianggap hebat Kerja dari Jam 7 Sampai jam 8 Malam Senin sampai Jumat Dia mandi Parah lagi Dulu orang Membangun Azar Membangun Pari Khanda Ada Tau pernah dengar Perang Azar Perang Khanda Dulu ceritanya Nabi Muhammad Dikepung Jumlahnya 3000 orang Dikepung oleh 10.000 orang Orang yang kafir Dari Mekah Dan Gotofan Nabi Muhammad Terdesak Di sebuah kota Kecil namanya Mbak Minan Bikin pari Bikin paritnya itu Dalam Parit itu Dike selokan Kayak selalu Parit dalamnya 5 meter Lebannya 5 meter Panjangnya Berapa meter kira-kira Berapa kilo Kebanyakan berapa kilo 12 kilometer Dari soreya Ke alun-alun Itu panjang paritnya Dibangun digali Selama 2 pekan Pada musim dingin Dan belum ada Kontraktor Agung Podomoro Dengan tanah Dengan cangkul Macul Macul 2 pekan Saya nanya Ini Natalismo ya Gak ada arsitek Saya nanya Kepala arsitek Kepala ahli bangunan Ini bisa Gak katanya Mustahil kan Gak mungkin Itu bikin proyek Jaman dulu 14 abad yang lalu Menggali 2 pekan Musim dingin Terlatas Dan anak 12 kilo Dalamnya 5 meter Lebanya 5 meter Tidak ada yang Menjelaskan itu Kecuali Selain pertolongan Allah Memang mereka Para pekerja keras Sahabat-sahabat Tidak itu Kisah profesionalitas Banyak Ada anak-anak muda Yang sekedar ingin Belajar bahasa Ada anak kecil Anak kecil gini Pengen ikut perang Tiapa namanya Aslam 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 artinya Lebih selamat Lebih selamat Aslam ini Segede gini Mau ikutan perang Ya Nabi Saya ingin jihad Masih kecil Kasih yang kan Kamu gak bisa Pulang lagi Nangis ke ibunya Nabi Saya ingin jihad Gak bisa Kata Rasulullah Gimana dong Saya ingin bantai Rasulullah Udah kamu datang lagi Tawarkan jasa kamu Saya ingin bantu Gimana caranya Dia datang ke Nabi Saya ingin bantu Udah gini aja Karena kamu masih kecil Kamu bisa gak belajar Bahasa asli Gak usah perang Belajar bahasa asli Karena saya butuh Penerjama-penerjama Ini team Leadership Leadership itu Mengambil anak muda Yang usianya masih beliar Dididik Untuk menjadi kader Di masa depan Siap ya Rasulullah 86 Pulang ke rumahnya Lalu dia mempelajari Bahasa asli Dia belajar bahasa Ibrani Bahasa Ibrani Bahasa Yahudi Dalam waktu 14 hari Dalam dua pekan Menguasai bahasa asli Sampai ahli Seperti orang-orang asli Kita dua tahun Dua pekan Itu profesionalitas Setelah itu udah beres Apalagi ya Rasulullah Pelajari bahasa yang lain Dia mempelajari Bahasa Suriyani Tau Suriyani gak? Dekat Jambika Dia mempelajari Bahasa Suriyani Dua 17 hari Jadi kalau kita lihat Generasi Nabi Muhammad Dikenilingi oleh Anak-anak muda Yang profesional Yang ekspor Apapun tugas yang dititikan Dieksekut Diselesaikan dengan Sangat pintas Itulah sebabnya Sepanjang sejarah Kalau Anda lihat Sejarah Islam itu Dari zaman Nabi Zaman para sahabat Zaman Daulah Umawiyah Zaman Daulah Abbasiyah Kisah sejarah Islam itu Dipenuhi oleh Para profesional Para profesional Para pakal Zaman dulu Kalau kenotariatan itu Berarti bidangnya Bidang administratif ya Ada seorang tokoh besar Disebut Degelarinya Al-Qamuni Sulaiman Al-Qamuni Sulaiman Al-Qamuni itu Seorang khalifah Di zaman Daulah Osmaniyah Yang sangat ahli hukum Ahli perundang-undangan Dia jabarkan Keseluruh aturan kehidupan Dia bikin aturan-aturan kehidupan Aturan-aturan kehidupan Inilah yang menjadi Cikal bakal Perundang-undangan Dan juga Hukum-hukum sosial Di dunia Arab Di Timur Tengah Bahkan sampai di Eropa Timur Profesional Ada kita punya Para profesional Kalau dalam kedokteran itu Udah pabalatak Banyak banget Profesional Levelnya bukan level Ecek-ecek Level tinggi Anda tahu Siapa dokter yang Pernah Anda tahu Dokter hebat zaman dulu Nama yang pernah Anda kenal Ibn Sina Ibn Sina Bukan dokter Oh bukan Ibn Sina Beliau itu Punya kemampuan Kedokteran Karyanya Sampai menginspirasi Belahan dunia yang lain Menginspirasi Eropa Jadi umat Islam Saat itu Ketika dia punya karya Punya prestasi Punya kualitas Levelnya Nganangu-nangu Levelnya Internasional Bukunya Diterjemahkan Ke berbagai bahasa Bukunya Sampai Di adopsi Di ekspor Ke berbagai negara Nah kita Betulnya Seperti itu Kita butuh Spirit-spirit Para pemuda Profesional Yang kalau bekerja Kata Nabi Bekerja dengan profesional Bekerja Nganangu-nangu Kualitasnya tinggi Ini kan Masih dunia Kita Nggak akan dibawa ke lehera Tergantung Dibawa ke lehera Atau enggak Indikatornya adalah Kalau pekerjaan-pekerjaan kita itu Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Pekerjaan kita itu Untuk mengumpulkan pahala Itu dibawa ke lehera Tapi kalau hanya mempunyai duit Gaji Naik dia batang Dapat promosi Bisnisnya makin gede Promosi makin tinggi Yang dapat apa-apa Jadi pertama kali Ketika kita membangun perusahaan Diperbaiki niatnya Jadi pertama kali Diperbaiki niatnya Ketika kita membangun Korporat itu Apa yang membedakan Antara profesional Muslim Dengan profesional Selain Muslim Yang membedakan Adalah niatnya Saya banyak berinteraksi Ketika saya Di Manchester Misalnya Atau di Perancis Ketika ikut dalam Sebuah organisasi Atau Kelembaga-kelembaga yang Berorientasi profit Itu gak ada yang namanya Namanya niat spiritual Voluntary Lalu juga Itu gak ada Untung duit aja Dunia mati itu Makanya waktu Bagi masyarakat lain Itu dibagi dua Ada waktu mempulai duit Ada waktu mempulai Ada waktu Belanjain duit Itu aja dua Senin sampai Jumat Terus kerja Nanti satu minggu belanja Makanya pembelanjaan itu tinggi Distribusi Lalu juga konsumsi Kenapa? Karena akhirnya buat itu Nah yang membedakan kita Perusahaan Muslim Corporate Muslim Seorang pemuda-pemuda Yang bekerja Adalah niatnya Anda kita bekerja Untuk anak Untuk istri Untuk suami Untuk keluarga Itu niatnya untuk ibadah Jadi bekerja yang bagus Yang profesional Itu niatnya Ibadah Insya Allah akan dapat pahala Kalau niatnya Yang kedua Siapa tokoh Siapa tokoh misalnya Kalau di Indonesia Manajemennya Misalnya Renah Kassali Terus tokoh misalnya Kalau dalam bidang hukum Siapa yang Warna fenameler Kedengeran Matan Paris Sinai Walaan Paris Sambil namping cincin Atau juga kita mencari Milihat tokoh Misalnya arsitektur Siapa? Habib Terus siapa lagi Nah kawan-kawan semua Kita tuh biasanya ingin belajar dari yang terbaik kan Kita gak mau belajar ke guru yang biasa-biasa Kita ingin belajar dari yang terbaik Padahal kita memiliki Satu panduan Satu teladan yang the best Ini di depan mata ada Terhampar lengkap Tapi jarang kita pelajari Semua panduan untuk menjadi profesional di bidang manapun ada Siapa beliau? Nabi Muhammad Rasulullah SAW Ini penduan sebuahnya Nah saya kan berkira sedikit Ini kalau dibahas dahsyat 43 sesi saya punya di Youtube Kalau ingin mendengarkan Anda bisa mendengarkan sejarah biografi sang Nabi Lengkap 43 sesi 50 jam Di Youtube gratis Dengan satu syarat Apa syaratnya? Punya kuotaan Punya kuotaan Saya cerita sedikit aja Waktu kecil Nabi Muhammad SAW misalnya Dilatih tanggung jawabnya Dilatih tanggung jawab Responsibility Responsibility Waktu usia 12 tahun Sampai usia 8-12 tahun Sang Nabi ini Dilatih oleh pamannya Nama pamannya Abu Talib Untuk mengembala Menggambala kambing Menggambala kambing itu Kerjaannya apa? Kerjaannya itu dia mengambil domba Dari rumah Orang-orang dikumpulkan kambingnya Lalu dibawa kambingnya itu Ketengah perang pasir Mencari rumput Mencari air Kambingnya udah kenyang Pulang sore hari Kembalikan ke orang yang punya kambingnya Dia dapat uang Jadi pengembala Kenapa jadi pengembala? Karena menjadi pengembala penang Itu adalah latihan Profesionalisme pertama Untuk melatih satu Keberanian Bravery Keberanian itu susah itu Orang Kambinglah mungkin suatu hari Uji itu satu timnya Dikasih megang uang Satu miliar Untuk end cash Deg-degan itu Tapi kemang kerasa gitu Deg-degan apa satu miliar Tanggung jawab itu Gak mudah Butuh keberanian Apalagi kalau misalnya Suruh ambil cash Ke sebuah tempat Gimana kalau ada rampot Kalau ada beda Nah gimana Mengambil tenang itu Waktu usia 8 tahun 8 tahun itu usia SD Keras 2 SD Sampai 12 tahun Nah gede-gede ini Suami Usia segitu Dikasih tanggung jawab Untuk mengembala Gimana kalau ketemu serigala Kalau ketemu sila Berarti mengembala itu Juga berarti kejujuran Bahwa 20 kami Pas pulangnya Tinggal 19 Satunya dimakan serigala Misalnya Dikorup Dijual Berarti kejujuran Dikasih aman Dikasih tanggung jawab Yang ketiga Nabi Muhammad belajar apa lagi Ketika mengembala itu Belajar leadership Memimpin Mengelola manusia berakal Gampang Mengelola binatang Tidak berapa Susah Gak bisa durut Harus benar-benar Melatih kemampuan leadershipnya Yang keempat Mengembala tetanggung Nabi Muhammad belajar Menjadi seorang yang sensitif Profesional Seorang yang lidar itu Harus sensitif Kalau di kantor Untuk menetelan Ini ada karyawan yang Gak hadir Kan tinggal ngomong Pak saya izin Pak gak bisa ikut Saya sakit Saya lagi pusing Saya stress Saya berdepresi Gak banyak utam Banyak macam-macam Bisa ngomong Kalau binatang Gak bisa ngomong Ketika ada binatang bermasalah Si kambing ini Harus diteliti oleh Nabi Muhammad Waktu kecil Kambing yang ini Apa arti Performnya gak bagus Kambing yang ini harus Kambing ini kepanasan Capek Kambing yang ini Lebih galau Misalnya ditukung oleh Kambing jantan yang lain Harus tahu Itu adalah latihan Menjadi Pengembangan Latihan memimpin Proyek sensitif Jadi kalau misalnya Tadi Kemarin Ngancet saya Kalau datanya Coba kasih tau Nasihat beberapa Soal perjodohan Saya bukan pakar Tidak berpengalaman Doakan Ini contohnya Ini rumusnya Kalau nyari pasangan Katanya Saya juga gak tahu Katanya Carilah para pengembangan Kenapa Kalau perasaan domba Bisa mereka rambut Apalagi perasaan tete Itu para pengembangan Nanti disini Lihat aja Sudah ada jodoh dulu Ntar dulu Akan gak pernah Mengembangan domba Belum Gak jadi Karena sensitif Sangitif banget Membaik aja Lebih-lebih Biasanya Gimana soalnya membaik Kan Gimana Contoh aja Contoh Saya melihat Akan memangkar Rambutnya Di sana Nanti ada suara Agak Apa Naga leong Apa Naga leong Naga leong Naga leong Naga leong Naga leong Naga leong Dibangun ketika Udah gede Sudah gede Itu perlu dibangun Waktu kecil Di Jepang Misalnya Di Jepang Ini kita sedangkan Mengembangan Tapi orang jarang Karena yang berpikir Bahwa ini adalah Training leadership Yang dahsyat Dahsyat sekali Kalau anak-anak muda Usia 20 tahun 30 tahun Dilatih tanggung jauh Sudah susah Sudah banyak kepentingan Dilatih sejak kecil Di Jepang itu sekarang Anak-anak SD itu Dilatih Nantri Dilatih untuk Memasukkan Bensin ke mobil Nggak ada bensin Latihan Latihan melakukan Pekerja orang dewasa Berlatih untuk menjadi Untuk menjadi kasir Berlatih untuk menjadi Customer service Berlatih untuk menjadi Pembedaan kebakaran Sejak kecil Dilatih Dilatih dengan proyek-proyek Itulah yang akan membangun Jiwa leadership Jiwa responsibility Nah ini zaman nabi Zaman dulu Dilatihnya dengan cara Menggembangan Hari ini Artinya Kalau di perusahaan Ini implementasinya Kalau ingin membangun Jiwa responsibility Perlu ada Kepercayaan Terganti Kasih proyek Kasih proyek Dan Memberi proyek Memberi percaya itu Nggak mudah Semakin pemimpin itu pintar Semakin pemimpin itu hebat Semakin sulit Mempercaya orang lain Saya ingin kasih Tapi kayaknya Takut nggak beres Kalau saya yang ngerjain Pasti beres Pasti rapi Pasti profesional Tapi kalau saya kasih Ke anak muda ini Takutnya berantakan Nanti uang saya hilang Kliennya Kabur Nanti gagal Itu adalah saya Nggak percaya Insecurity Dengan tim Nggak per Distrust Itu nggak mudah Makanya Kalau ingin membangun tim Yang profesional Di sebuah perusahaan Mulai berani Mendelegasikan Jangan semuanya Jangan semuanya diambil sendiri Jangan semuanya dikelola sendiri Dan itu nggak mudah Nah implementasinya Pada perusahaan itu Ya buatlah tantangan-tantangan Penting itu Agar dia mengelola Sampai ke uang-uang Sampai ke detali-detali Kasih ujian Ini amanah atau enggak Dikasih Dikasih Kepercayaan yang besar Tidak di audit Seti apakah Nggak ditanya Tapi Suatu hari akan ditanya Disidak Itu cara untuk Membangun responsibility Di Inggris Yang punya pengalaman Itu sama Anak-anak itu Dikasih Sampai kecil Dengan dikasih projek Mereka mengelola Mengelola sebuah agenda Mengelola sebuah Apa namanya Komunitas Masih kecil Anak SD Anak SMP Kalau kita baca Sejarah Napoleon Bonaparte Napoleon itu Tau ya Napoleon kan Pemimpin Perancis Ahli militer Penguasa Dia waktu kecilnya Kenapa dia menjadi Seorang leader besar Waktu SD Kalau ada peran-peranan Kalau di Perancis Zaman Napoleon Peran-peranan Kalau kita zaman SD Apa Kucing baledok Kucing baledok Apa Kucing sendal Sapa lagi Gak play Gak play Sampai ada Bapak tempel Tau nggak Gak ada Gak ada Bapak tempel Maaf Perbedaan Nusia kita Nah Di zaman Napoleon Dia berlatih Responsibilitas Profesionalisnya Dengan Memimpin peran-peran kecil Kalau hari ini Itu Memimpin Tim Rugby Tim futsal Itu bagus Jadi kalau anda nih Kangga Sudah punya anak kan Anak-anaknya dilatih Anaknya dilatih minimal Walaupun misalnya Misalnya kita Suatu hari Ada sukses Punya pembantu Punya style Punya supir Jangan biasakan Si anak-anak Tergantung dengan Staff-staff ini Bapak ibu Akan tetih Berjuang dari nol Merintis Kerja keras Sampai sukses Anak-anak Begitu di SD Pengen es krim Minta Pengen mainan Minta Rosak Minta lagi Ingin nyuci Melempat Bapak bantunya Yang akan tunggu Kerja keras Nabi Muhammad Yatip Yatip Gak ada orang tua Gak bisa merenjen Gak bisa minta Pengen susah Lentapah Gak bisa Gak bisa Nabi Muhammad Kan gak ada orang tuanya Bekerja keras Itu yang melatih kepimpinan Jadi kalau dalam perusahaan Kadang-kadang Akan tetih Masalah-masalah berat Di kantor itu Itulah yang mematangkan Itulah yang menembuhkan Ini masalah siapa? Ini masalah Pemimpin untuk Membangun kepercayaan diri Membangun motivasi Itu baru satu kisah Nabi Muhammad Di masa remaja Di masa kecil Masa remaja Yang penuh juga Masa remaja juga Penuh dengan Penuh dengan Training profesionalism Training leadership Training pengembangan Misalnya Sang Nabi Di usia 15 tahunan Di usia 15 tahunan Nabi Muhammad itu Ikutan perang Namanya Perang Fijal Ada perang Antara Bani Di Kinana Dengan Bani Hawazin Orang makan Orang perang Nabi Muhammad 15 tahun itu Usia kelas SMA SMA 15 tahun itu Masih motor-motor Bagi jaket Bilangkan Bilangkan Berat Itu Biar aku saja Kata Nabi Muhammad Ini ada perang Dan Aku ikutan bersama Paman-paman Bila ikutan perang Fijal Sebagai pengumpul Alam panah Agena perang Agena visi Itu berarti apa lagi? Berarti mentalitas Menghadapi kondisi genting Jadi Ada masanya Di saat-saat Kondisi pandemi Revolusi Kris kondisi Kondisi genting Orang-orang Banyak down Banyak depresi Banyak yang Apalagi Banyak yang stress Dalam situasi genting itu Jadi kawan-kawan Profesional muda ini Memang perlu dilatih Untuk dikasih Masalah besar Hanya training Saya ada beberapa Saya Gak concern Di bidang Bisnis administrasi Tapi ada kawan-kawan saya Yang di bidang ini Mencoba Mentraining Timnya itu Dengan memberi masalah Yang berkhasilnya Gak ada Ini trainingnya Simulasi Kalau tentara itu Biar parah Kalau tentara itu Ada yang dikasih Makanan hanya untuk Tiga hari Tapi dia harus jalan Melewati satu gunung Jaraknya dua minggu Nah makanan Cuma buat tiga hari Berarti dia harus survival Jadi orang itu Dikasih ancaman Survival Karakternya tubuh Karakternya kuat muncul Jadi salah satu Salah satu Ujian dan Jebakan orang-orang Yang kerja Dapat gaji Gaji tiap bulan Adalah Tinggal dalam Convert zone Dan itu Gak produktif Dulu buat bursa Buat kantor Jadi suatu hari Harus diuji Sekali-kali Dengan sebuah Sebuah ujian mental Tentang kekuasaan Tapi ada uang Di uji aja Untuk melihat Karakter karyawan Ini kuat atau enggak Ketika dia sudah Mulai down Di situ Berarti Masih nasinya Masih motivasi Ketika pandemi kemarin Ketika pandemi kemarin Orang-orang Yang paling nyaman Sampai itu Adalah orang yang punya Gaji tetap NS Sampai kan Relatif Lebih nyaman NS Punya gaji Punya WM Ini dia harus UMR Tapi para pengusaha Itu down semua Pada down Dia harus bayar 200 juta 300 juta Per bulan Bayar hotel Bayar sewa Bayar cicilan ke bank Sedangkan tidak ada Pemasukan Hotel-hotel kosong Nah saat seperti itulah Karakter itu tumbuh Kemauan itu Lalu juga profesionalitas Kreativitas tumbuh Ketika ada masalah Jadi Jangan pernah berharap Kondisi perusahaan itu Mulus terus Sekali-kali Andaikan bermulus Saya hanya ngasih tahu Kemulusan jalan Sebuah perusahaan itu Biasanya melemahkan Melemahkan Karena bikin Para pemuda Timnya Profesional itu Semakin nyantai Jadi harus bikin Riak-riak Bikin tantangan Ancaman-ancaman Agar terlatihan Anak muda itu Dengan situasi yang berat Di zaman nanti Situasi berat Bukan sekedar Tidak ada untung Tidak ada finansial Tidak ada klien Tapi perang Itu dilatih mentalitas Beran Belagi dari sana Hari ini Implementasinya Banyak Si perusahaan Perusahaan-perusahaan itu Mengirimkan Anak-anak Buahnya Timnya itu Untuk misi-misi yang sulit Yang berbahaya Padahal Dikirim ke tempat yang jauh Dikirim ke tempat yang jauh Dari lingkungannya Agar orang tumbuh Mentalitas kuat Karena orang itu Kalau hanya tinggal Di daerahnya sendiri Di kotanya sendiri Itu biasanya Nyaman Kampar zone Kampar zone itu adalah Musuh paling berbahaya Bagi pemuda Bagi saya Kampar zone ini Terutama orang-orang Sunda Terutama saya orang Sunda Kan saya sebagai orang Sunda Jadi Merasakan Kampar zone Ada dalam bahasa Inggrisnya itu Apa bahasa ini Apa bahasa Gurung Batokun You know Gurung Batokun Seperti kata Dalam tempuru Itu orang-orang kita Orang Sunda Nyaman Tangkap kaya Dari waktu itu Di tanaman Ada matakor Sebelah Wah Lengkap Di Bandung itu Begitu keluar Ingin ke Sulawesi Panas Hari dalam Ke Papua Lalu juga ke Mana Ke Medan Panas Enak di Bandung ini Nyaman Sepaknya Kampuannya Kata bujang Arelang Sedangkan di Bandung Lebih nyaman lagi Di luar susah Itulah tantangan Sebagai orang Bandung Orang-orang Sunda Atau orang-orang Yang tinggal di DERA yang nyaman Keluar ke DERA yang lain Untuk menantang dirinya Itulah yang Allah siapkan Dari sang Nabi Sejak kecil Sejak muda Untuk Disiapkan Menjadi pengusaha Keluar Keluar negeri Jadi Meluas 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 Itu akan Melatih mental Dan meluas Kreativitas Jadi dalam perusahaan Membangun profesional Itu juga Ditentukan Variabelnya Oleh Perjalanan Bisnis Perjalanan bisnis Ini salah satunya Lumayan lah Kelimbang Kantor di Sunda Kan Direktimur Ini 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 Itu penting sekali Untuk Meluaskan Meluas Karena Orang itu Kreativitasnya Ditentukan oleh Apa yang Pernah Dan Nabi Muhammad waktu mudanya Dibangun karakternya itu oleh Allah Dengan cara melihat cakrawan Di luas ke luasannya Maka dibuatlah Program-program itu berkala Di muda ke tempat-tempat yang jauh Tapi ada edukasi, ini salah satunya Untuk apa? Untuk luas ke luasannya Next Apalagi yang kita dapatkan Ini saya random aja karena Kalau ingin sistematis panjang Di usia-usia Pemudaan, usia-usia 20 tahunan Nabi Muhammad memiliki Training yang lain oleh Allah Ada sebuah perkumpulan organisasi Namanya Hilful Fubul Dalam organisasi ini Nabi Muhammad ikutan Bersama paman-paman Ada sebuah perkumpulan Bersama Di rumah Abdullah bin Yunan Andaikan setelah Islam Saya ikutan perkumpulan ini Maka saya akan Ikut Kalau saya ingin undang perkumpulan ini Perkumpulan ini adalah perkumpulan orang-orang Yang didirikan adalah orang kafir Inisiatornya Pengurusnya orang kafir Tapi karena tujuan yang mulia Nabi Muhammad ikutan Sejak usia 20 tahunan Nabi Muhammad sudah memiliki skill Organisasional Management Jadi Ketika kita ingin menguap profesionalisme Itu perlu di training memang Di training dengan projek-projek yang real Di training dengan event-event Jangan mengandung-andung Bangun lah Bangun lah Bangun lah kemampuan leadership itu Memang lebih profesional Pake vendor Misalnya kita dapat sebuah event Atau dapat sebuah proyek Pake vendor lebih gampang Apalagi Kang Ilham Banyak kenalan Wajah jejaka Wajah jejaka Bangun lah kemampuan Itu di usia 20 tahunan Nah nanti di usia Kawan-kawan di usia 25 tahunan Mulailah usia-usia Perjodohan Oh ini paling menegangkan Nabi Muhammad 20 tahun Sini 25 tahun Nabi Muhammad berada Bisnis gede Bisnis gede Uangnya melimpa Sudah jadi bilioner Lalu di usia 25 tahunan ini Kenalkan dengan seorang investor Namanya Khadija Khadija ini Pengusaha kaya Pernah menikah Janda Dan tertarik dengan Muhammad Tapi gak tenang Gak tenang langsung kan Akhirnya Khadija ini Kepoin Coba lihat Profilnya Kayak gimana nih profilnya Dilihat diuruh orang Di stalking Nyuruh ke seorang Team staff Laki-laki Namanya Mayis Allah Kroh-kroh coba lihat Ini Muhammad muda itu Kayak gimana sih Ketika dilihat Laporan Book Bu direktor ini Saya udah lihat Muhammad muda itu Ini-ini karakternya Akhirnya dia tertarik Pada akhirnya Khadija ini Melamar Menambar Nabi Muhammad Ini ngeden Jadi kalau para iwan Minta uktif Bagaimana Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ada lima alasan Ketawa Lirqorobati Karena kita punya Ikatan kerabatan Saling kenal Saya tahu Anda orang baik-baik Dari keluarga baik-baik Jadi apetisi keluarga baik-baik Yang kedua Ketawa Khadija Wali amanatik Anda itu amanah Bisa diandalkan Segala bisa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bagaimana bisa Badan yang oke Bisa bisnis Kaya Lalu juga bisa organisasi Tutur katanya bagus Orang-orang Diploma Nabi Muhammad Jadi itu bisa Bisa membuat Bisa membuat daya tarif Seorang laki-laki Ataupun Perempuan Yang ketiga Kata Khadija Wali Khosni khulki Karena ahlak Kamu bagus Yang keempat Wali makanan Karena kamu punya Status sosial yang bagus Status sosial itu penting Tapi status sosial itu Bukan follower IG Bukan subscribe Begitu Saya susun keren Subskrikan 1 juta Bukan Status sosial itu Adalah Sahabat mengakui Anda orang baik Keluarga mengakui Anda orang baik Siapapun mengakui Anda orang baik Itu namanya Status sosial Yang ke Yang terakhir Wali Sipi Karena kamu orang jujua Jadi Kalau seorang pembudak Memiliki 5 kualifikasi ini Gak usah Gak usah yang Aneh-aneh Gak usah prestatif Macam-macam 5 kualifikasi ini Akan dibuat Ngede Diada oleh awal Apalagi awal Akan dided oleh Iwani Tapi kalau Seorang pembudak Atau pembudi Yang dia tunjukkan Mobil Yang dia tunjukkan Apartemen Hotel Oh itu Lebih banyak lagi Tapi Yang ngede Ada orang Yang mencari Itu saja Perempuan Ketika yang dia tunjukkan Ada lekuk tubuh Auratnya Yang dia tunjukkan Adalah misalnya Kesombongan Duitnya Keren Pamer Tasnya Yang ngede Ini bakal lebih banyak lagi Pasti lebih banyak Tapi yang ngede Ini adalah orang-orang Yang mencari itu Itu kaedahnya Apa yang kita tampilkan Itu yang akan dicari oleh orang Jadi kalau orang yang menampilkan Pelilaku Reputasi Allah Itu yang akan dicari Yang akan menjadi magnet Orang-orang yang akan datang Orang-orang yang mencari Itu Ini akan ada perempuan Yang gak baik-baik Berat Mendatangi orang Baik-baik Dia akan menjadi orang Masa Karena akan se-level Selalu se-level Nah itu ya Kalau soal Titipan dari Sponsor Lanjut Korporat Profesional Ini tema lain Itu temanya Mama Dede Kita masuk lagi Ketema profesionalitas Dalam perusahaan Intinya Yang kalian semua Nilai-nilai Profesionalitas Dari sang nabi Nilai profesionalitas Dari pendidikan Dari islam Itu Pertebaran Dalam ayat-ayatnya Dalam bali-dalinya Tapi Perhatian kita ini Sering Salah Perhatian kita Ketika kita Pelajari Quran dan Sunnah Baru sampai Baru sebatas Ibadah-ibadah Mahdoh Atau ritual Contohnya apa Ibadah ritual itu Solah Kan Ngaji Zakat Benar itu harus Bersaudarkan Quran dan Sunnah Tapi gak hanya itu Kita dapat inspirasi Tentang cara hidup benar Cara hidup Memerencanakan Contoh ini ya Dalam Planning Strategic planning Ada strategic thinking Ada strategic planning Bagaimana membuat planning Yang benar-benar rapi Mengantisipi semuanya Kalau kita bikin planning Event Proposal Apapun Kita Biasanya Bikin perencanaan Ada berapa plan Plan A B Berapa plan Mungkin tiga ya Plan A Plan B Plan C Kalau Nabi Muhammad Bikin plan itu Sambil 5 lapis Dalam hijrah Nabi Muhammad Hijrah ini Kebayang Hijrah itu Dari mana Kemana Maka kemarinah Apakah langsung Buk Orang Kenapa bakar Buk Kita hijrah Ayo Belakang hidup Mau hijrah Nah gitu Nabi Muhammad Memasang strategi Keluar Di waktu yang Mali tidak terduga Ketika keluar Ini Madinah Bayangin aja Petanya Ini Mekah Madinah itu Di atas Mekah Madinah Kalau petanya itu Ke kiri sedikit Itu ke sini Ke Mesir Ke kanal sedikit Ini dia terus Bawa ini Ini baledah Ini bawah Ini petanya ya Nabi Muhammad Harusnya ke utara Harusnya ke utara Tapi Nabi Muhammad Bikin strategi Kalau ke utara Nah Ketahuan Gampang Terlalu linear Nabi Muhammad Di balik ke utara Ke selatan Muter Ketika muter Kalau sekarang Berangkat Pasti ketahuan Kita mumpet dulu Di gua Di gua Di gua Dua gasor itu Kira-kira 10 km Dari kota Mekah Memanjangnya Satu jam Dan tinggal di gua itu Tiga hari Tiga malam Ada yang ketahuan Bikin strategi Planning itu Kalau kita mau Mau hijrah Tiba berangkat Mau hijrah Ketahuan orang-orang Lalu Nabi Muhammad Ketika berangkat Ke gua Dari rumah Abu Bakar Sampai ke gua Di padang pasir Apa yang akan Kelihatan Akan menyisakan Apa Jejak Kan pasir Jejak Jejaknya ini Harus dihapus Nabi Muhammad Mengiringkan tim dulu Tim sebelum Jejaknya Tim Selama tiga hari Tiga malam Di gua Itu Dimana Kalau lapa Lapa Perlu ada tim logistik Yang memberikan logistik Itu Putriya Abu Bakar Asma Diti Abu Bakar Sedang hamil tua Tujuh bulan Berjalan Sepuluh kilometer Manjat satu jam Selagi hamil tua Memberikan makanan Untuk ayahnya Dan sang nabi Itu strategi Nanti informasinya Training Kapan keluarnya Bagaimana kondisi Itu kan belum ada Google out Bukan ada WC Belum Harus ada informasi Dari intelijen Diundanglah Satu tim tambahan Anaknya Abu Bakar Sebagai intelijen Nanti Kalau Bulan-balik ke gua Tiga hari Ada jejak Jejak Nabi Jejak Abu Bakar Jejak putrinya Ada jejak Putrinya Ada 4 jejak Ini perlu dihapus Disuruhlah Ada tim lain Penggembala Membawa Domba-domba Dan kaming-kaming Menyusuri jejak Mereka itu Sehingga jejak Nihilah Sehingga Perjalanan hidran Nabi Muhammad itu Rapi Nggak ketawa Nanti detik terakhir Baru ketawa Duga Atas izin Allah Tapi Allah selamatkan Kalau kita Mempeladari Satu poin Seolah hidrat Wah itu Akan ada Kaidah Kaidah Strategi Dalam bisnis Ini bisnis Kita akan Membilih Satu perumahan Ini Bagaimana Seribu rumahnya Itu ke kita semua Hal terakhir Plan B Plan C 10 plan Kalau gagal Sebenarnya Masih ada yang ke 10 Gitu caranya Terapkan Cara berpikir Strategi Thinking Ada berbagai situasi Jadi selalu ada Plan-plan Ini gagal Ada yang lain Tapi Para pemuda Jangan terapan untuk Ngelamar Ngelamar 20 orang Kelas 19 gagal Ada satu lagi Itu Nggak bisa dipakai Nggak bisa dipakai Maksud saya adalah Ketika kita berjuang Dalam profesionalisme Dalam bisnis Nggak usah Repot-repot Pelajaran Agung dari Sambal itu Banyak sekali Banyak sekali Pelajarannya Asalkan kita Memburukannya Asalkan kita Memburukannya Jadi Nabi kita Nabi Muhammad Seloboh Nabi Muhammad Seloboh Bukan hanya Nabi Guru Ustadz Suami Ayah Sahabat Beliau juga Seorang militit Seorang leader Leader yang Hatanya Leader Pengusaha Pengusaha yang Hartanya itu Mas Kalinya Nabi Muhammad 20 utang merah 1 utang merah Kira-kira 50 juta 1 miliar Plus emas Kalau dihitung 200 jutaan Kalau di jumlah-jumlah Mas Kalinya saja Kira-kira 1,2 Sampai 1,5 miliar Itu Mas Kalinya saja Belum tumpang Fotografi Perwebimu Itu Mas Kalinya Nabi Muhammad Pengusaha kaya Pengusaha kaya Kalau anak ingin tahu Cara bisnis Jadi sang Nabi Pemimpin yang memimpin 144.000 jamaah Pemurah dan haji Itu umat Islam Yang berkembang Selama 23 tahun Berdakwah Pemimpin besar Seorang pemimpin perang Yang kalau dalam perang Paling depan Fisiknya kuat Tubuhnya kekal Berdata-bidah Dan perutnya Seperti daun-daun Yang bergelombang Kata yang sebenarnya Sixpack Bukan singlepack Ibarangnya itu Perut Nabi Muhammad Seperti roti sobek Bukan roti u Tonton-tonton semua Itu adalah Jangan merasa gitu Sampai aja Sampai aja Nah ini insya Allah Puasa Sampai Puasa itu Recovery Jadi salah-salah semua Ini hanya pengantar ya Ada diskusinya Nah ini pengantar Hanya ingin Apa namanya Prolog Untuk kita kembangkan lagi Dan saya menganggap Ini bukan forum Yang terlalu Tegang ya Sampai saja Forum sahabat Forum liburan Sambil liburan Sambil ngobrol-ngobrol Tentang sang Nabi Kalau itu serius Sampai ada Saya juga membuka program Kalau ada yang ingin ikutan Saya buka program Bagi pula orang nonton Program Mengkaji Biografi sang Nabi Selama 10 sesi Setiap badan subuh Cuma 10 kali Nanti mulanya Tanggal 3 Silahkan anda lihat Di Buda.id Gari segini Buda.id Gari segini Sirah Sirah itu artinya Sejarah Nabi Bukan kepala ya Kalau itu silahkan sudah Terima kasih kawan-kawan Kalau mau diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin Akan ada Sesi tanya jawab Atau diskusi Dari rekan-rekan sekalian Ada yang ingin ditanyakan Kepada Kang L Boleh? Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa poin sih sebenarnya yang mau ditanyakan Tapi yang pertama Oh iya Sebenarnya pertanyaan dulu saya Nende Saya staff dari Bapak Ilham juga Untuk yang pengen ditanyakan Sebenarnya ini Salah satu Apa ya Masalah yang mungkin sering terjadi juga di anak-anak muda yang Sekarang memasuki usia 20-an atau lebih Masalah tentang Insecure dalam karir gitu Insecure dalam karir Pengen nanya aja sih Gimana caranya kita Mengatasi Insecure dalam karir Kayak Ini tuh bener gak ya Jalur yang Saya tembuskan itu Tepat gak ya Dengan diri saya gitu Nah pengen Ini aja sih Tipsnya Untuk mengatasi Insecure itu Gimana gitu Dan Kalau mungkin ada Apa ya Kisah-kisah dari Nabi yang mungkin sesuai Pengen diceritain gitu Terima kasih sebelumnya Ya Terima kasih Kalau sekiru dulu Ya biar Tentang Insecure Bagaimana kalau misalnya kita gak yakin dengan Dengan pilihan karir kita Sebetulnya agak panjang ya Saya menjelaskan itu dalam 3 sesi 6 jam Satu Masalah tentang visi masa depan 2 jam Lalu bagaimana penyusun kurikun pribadi 2 jam Berbagai yang membuat live learning 2 jam Ya Tiap orang kita menyampaikan dulu Tepatnya 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 Singkannya gini Tiap orang itu Diilhami oleh bakat Dikasih bakat Tidak oleh sebuah kontel Bakat itu penting Lalu kita itu punya minat Terus juga ada situasi Lingkungan Keluarga Tetangga kita Kondisi bangsa Yang menuntut kita Untuk mengerjakan apa Variantannya banyak Tapi poinnya Setiap pemuda Khususnya di usia-usia remaja Belasan 17-18 Apalagi sudah masuk 20-25 Harus segera menentukan Satu pilihan hidup Di masa depan Sampai usia 60-70 tahun Dan jangan diubah Jangan diubah Jadi harus benar-benar Mengenal dari sendiri Kati Mokoye Al-Jawuzia Seorang ulama besar Dalam bidang psikologi Dalam bidang Al-Qiqd Dia mengatakan Di antara ilmu-ilmu Di dunia ini Ada dua ilmu yang Paling penting Paling vital Pertama Ma'rifatullah Mengenal Allah Yang kedua Ma'rifatul nafs Mengenal jiwa Mengenal diri sendiri Ini dua ilmu yang penting Dengan mengenal Allah Kita akan tahu Siapa diri kita Dengan mengenal diri Kita akan tahu Siapa teman kita Dua-duanya nyemuk Nah Kita ketika belajar Islam Bukan hanya mengenal Allah Mengenal diri sendiri Saya kebetulan punya Kesempatan Untuk belajar di Paris Belajar Nama kampusnya Kalau ada yang bisa Ngelangi Saya kasih hadian Institut Européu Desiocumme de Paris Dan ada yang Memangnya Begitu ada Paris itu pasti Prancis Dan saya juga Kebetulan Waktu saya tinggal Di kota baru Tapi dulu Saya tinggal di daerah Prancis juga Sorean Nah Di sana Saya dapat kesempatan Memangkaji Filsafat Tentang manusia Tentang jiwa Itu daerah Kajian-kajian orang barat Tentang jiwa manusia Detail sekali Karakter Temperament Tentang naluri Nafsu Tentang pikiran Buah sadar Memori Itu daerah sekali Probit ketahui Dan untungnya Sekarang Tools Sarana Untuk mengenal diri Itu sudah banyak sekali Dan sayangnya Dan sayangnya Kadang Ironinya Banyak dikembangkan Dalam orang-orang muslim Psikolog-sikolog Banyaknya muslim Banyak orang-orang Yang di Indonesia Itu nasrani Psikolog itu Padahal ini adalah Makeri penting Dalam Islam Tapi Itu gak masalah ya Masalah belajar Dari siapun bisa Maksud saya Teteh mulai Mengenal diri sendiri Apa sih yang paling Saya inginkan Dalam hidup itu Kenali itu Ketika teteh Sudah bisa menjawabnya Dalam waktu Sebulan Dua bulan Setahun yang maksimal Sampai tahun depan Saya sudah bisa menutupkan Masa depan saya Usian 20 tahun 20 tahun Akan berkontribusi Di bidang ini Itu namanya Goal Life goal Kalau dalam bahasa Elite Circle Saya punya gerakan Namanya Elite Circle Anak-anak muda Yang saya training Sekarang sudah 1100 orang Sejak 2 tahun yang lalu Itu Trainingnya Dulu di cafe Sekarang online Saya ajarkan Untuk menciptakan RK Rencana Kontribusi Ini ada yang Pernah ikut gak? Gak ada ya Kayaknya Tapi banyak Kawan-kawan kita Yang ikut Elite Circle Di daerah Jadi nomor 2 Orang budak Belum menciptakan RK Satu Rencana Kontribusi Bulan yang Paling gede Gak usah Dibuah-ubah lagi Ketika ada Sudah memiliki Big life goal Ultimate life goal Lalu di breakdown Sampai sekarang Untuk mencapai Cita-cita ini Apa saja Skill Karir Bahasa asing Ilmu Yang saya butuhkan Apa saja Kemampuan Akhlal Kemampuan Bisnis Komunikasi Yang saya Perlukan Untuk karir saya Apa saja Kualifikasi Fisik Kan beda-beda Ini menjadi general Kemampuan Fisiknya beda Ingin dengan menjadi Seorang koki Dengan menjadi Seorang dokter Seorang dokter Berudah darah sedikit Loh muta kan Nggak mungkin Kemampuan Fisiknya Karena tujuan akhirnya Belum Ya saya itu Senang-senang belajar Saya itu suka baca Saya itu kuliah Senang Tapi Bingung mau yang mana Karena nggak ada tujuan akhir Kan saya tanya Misalnya Ada ke terminal Ke terminal Ada beberapa Satu Busnya ini Bagus Ensklusif Ber AC Murah Bus yang kedua ini Biasa-biasa saja Harganya sedang-sedang saja Bus yang ketiga Sudah jelek Tidak ber AC Banyak yang merokok Banyak pedagang asoman Dan banyak Dalam titok Dan juga mahal Bus yang mana Yang dipilih Satu Yang mana Satu Bersatu Bersatu Ada yang bus mana Bersana Ayo Ada tiga bus itu Bus satu Dua Yang dipilih Ada yang dia Tujuan Yang bersatu Yang sesuai Yang tujuan kita Bus yang sesuai Dengan tujuan kita Kalau yang satu Itu beda tujuan Yang akan kita ambil Tapi kalau tujuan kita Harus menggunakan Bus yang jelek Berbau Mahal Tapi hanya satu-satunya Kita ambil bus itu Nah Kalau orang Sudah punya tujuan hidup Mau karirnya berat Sulit Berat Kalau juga Belajarnya Belajarnya itu lama Kita jarang Karena itu tujuan kita Nah Yang bikin orang insecure Gampang down Malas Tujuan yang tidak jelas Kalau tujuan jelas Anak akan memajarnya terus Baru yang terakhir Setelah memiliki target Saya langsung pelajari apa saja Lalu bikin life planning Life planning itu bukan setahun Bukan bulan Desember Bikin rencana Resolusi 2022 Pengen Pengen diet Rencana tahun kemarin Yang belum tersana Hasil dari PR tahun sebelumnya Hasil rambut Dan kita baru ke-18 Tapi bikin life planning itu Life planning tahun 2021 Sampai 2050 Itu sangat mungkin sekali Saya secara pribadi Saya membuat life planning Apa yang saya kerjakan 2020-2021 Adalah planning yang saya bawa Tahun 2007-2040 Belasan tahun yang lalu Dan itu sangat mungkin Jadi ada life planning yang general Ada life planning yang detail Yang detail itu tahun depan Tapi yang general itu Ada tahun Tahun 35 Tahun 40 Tahun 2050 Mau ngapain Walaupun belum itu ada usianya Tapi kita sudah punya niat Amal sore Nah itu kalau kalian Untuk membuat kita yakin Dengan diri sedih Harus punya life planning Dan itu memang Ini singkat aja ya Harus Dengarkan sama nanda Selanjutnya Enggak ada yang lain Kamu tanya mungkin Saya ada dua pertanyaan ya Kalau pertanyaan yang pertama itu Jadi Ketika kita Dalam melakukan Pekerjaan Terkadang kita Merasakan capek Jenuh Nah Tips atau cara Agar kita Bisa terlepas dari Rasa jenuh Penat Capek Sehingga Loyalitas Serta profesional Di semua kerja kita Terhadap Pekerjaan itu Tidak menurun Karena ketika kita Ngerasa Sudah mulai lelah Capek Terkadang mengakibatkan Loyalitas sama profesionalisme Kerja kita itu Menjadi turun Nah Ada tidak tips Untuk kita Untuk Menjaga Profesionalisme Kerja kita Serta loyalitas Kerja kita Terhadap suatu perusahaan Meskipun Dalam keadaan yang Merasa jenuh Serta capek Terus untuk yang kedua Kan tadi Dibahas juga ya Disinggung masalah Ketika kita ingin Membangun bisnis Nah bagaimana Agar kita Tidak Maksudnya Bagaimana Bagaimana kita bisa Mempercayai orang lain Untuk bekerja sama Bekerja sama dengan kita Dalam sebuah tim Karena terkadang kita Takut Tidak Orang lain tersebut Tidak bisa Melakukan Apa yang kita mau Seperti itu Nah Bagaimana Cara kita Untuk bisa mempercayai Pekerjaan Tersebut Kepada orang lain Sehingga Bisnis yang akan kita Bangun Atau yang akan kita Ripis itu Bisa berjalan Bersama-sama Terima kasih Mas Zoom Yang pertama Bagaimana Menghindari kejenuhan Di dunia kerja Ada cara yang praktis Banyak Jalan-jalan ke Paris Nggak sampai ilham Itu sudah jelas Fresh Berang fresh Berang fresh Tapi kecilan dibayar 20 kurang Cara menghati Kejenuhan Ada sahabat yang Nanya Rasulullah Saya juga Ibadah itu Selangat Tapi kena Capek juga Kata selapa Ya Maksudnya apa Pelahan-pelahan Terus-terusan Ada sahabat Nabi Yang bilang gini Saya tiga orang Tiga orang ini Ketika mendengar Akhlak Rasul Ibadah Rasul Akhirnya mereka itu Terbakar semangatnya Tiga orang ini bilang Yang pertama Saya akan sholat terus Aku mulai Akan sholat terus Tiap malam Dan saya Nggak akan tidur Yang kedua bilang Saya akan puasa terus Tiap hari itu Puasa terus Nggak akan ada berhentinya Senen Kamis Cuma dua kali Daud sehari Sepuasa sehari Tidak Saya akan puasa terus Sejujurnya banyak lagi Yang ketiga Wah ini perempuan ini Kadang-kadang menyita Waktu di rumah Saya akan menikah Memudahkan terus Ini yang paling Yang paling Yang paling ngacau Yang ketiga ini Tiga orang ini Informasi ini Dendengar oleh Nabi Muhammad Kata Nabi Siapa yang mengatakan Ini dan itu Kata Rasulullah Saya ini Anak Saya ini orang yang terbaik Dan tidak kalian Tapi Saya Dan saya tidur Nyenyak Kalau sebuah tidurnya Saya juga puasa Dan saya juga makan enak Dan saya juga menikahi perempuan Kata Rasulullah Siapa yang tidak suka Dengan sendaku Bukan bagian dari agama Dari golongan Itu perintasan Nabi Atas syafat Balance Balance Nah Untuk membawa Keseimbangan ini Ada banyak Caranya Tergantung tiap orang Apa yang paling inspirasi Yang pertama Siapalah Self-inspiration Inspirasi pribadi Bentuknya banyak Kalau bagi Nabi Inspirasi itu adalah Salat Dijadikan ketentraman Hati kita dengan Salat Jadi ketika Salat Hati tentram Nah itu menaruh Efek Kalau anda salat Hudu Bukan salat wajib Salat sunat Kalau salat wajib Itu sudah pasti Anda salat sunat Itu akan bikin Refresh Nah bisa salat Tidak mengaruhkan Kalau salat Salat karena belum musuh Oke Gak apa-apa Salat dijalankan Tapi tambah yang lain Baca Al-Quran Dengan mengingat Allah Hati menjadi tenang Itu pasti Ketika anda Apa namanya Udah ingat Allah Udah salat Tiba-tiba Tiba-tiba langsung Energi Pasti tenang Setelah mengingat Allah Kalau tidak cukup juga Tawa yang lain Salah satu Kalau bagi saya Yang menginspirasi itu Adalah bacaan-bacaan Sastra Atau bacaan cerita Kenapa Karena manusia itu Suka dengan cerita Ya anda senang Bicara main Atau ceritain Bagaimana-bagaimana Cerita kan Nyantai cerita itu Kalau anda memiliki Stock novel Biografi Toko besar Itu bagus Termasuk TV Termasuk film Film Jadi film-film Biografi Film sejarah Itu akan membuat kita Terinspirasi Dulu orang hebat Dulu orang itu energi Dulu orang itu berkirpan Dulu orang itu Antusiasa Saya ingin mengikutinya Jadi film-film berbobot Film biografi Film yang inspirasi Itu positif Tapi kalau ikatan cerita Gak termasuk ya Gak termasuk Nah Yang lain misalnya Itu kan masih statis ya Naji, solat Nonton Itu masih statis Yang dinamis Keluar Keluar itu Ada sendiri Ada dengan orang lain Sendiri dulu Nah ketika sendiri Jalan-jalan Cari suasana baru Cari suasana baru Mau di cafe Kalau ke mall Jangan deh Nyari sebagai ke mall Makin stres gitu kan Lagi kerjaan Susah Itu kan Belum ada borus Kemal Pas ada yang terbaru lagi Wow Pokoknya pantangannya Ketika ada inspirasi Kemal Dengan ke point All shock Berat Berat Nah ini kawan-kawan semua Cari inspirasi baru Ditempatin baru Ditempatin baru Makanya Salah satu Cara kita Spending tabungan Spending uang itu Yang produktif Adalah jalan-jalan Keluar kota Keluar negeri Atau daerah Dengan verat Kita ada pembelajaran Bukan hanya menanjang Itu bermanfaat Kata Allah Apa dikatakan Berjalanan di buka dunia Lalu analisalah Bagaimana nasib Orang-orang yang Berusaha Ketika kita belajar Ketika kita pergi Keluar negeri Keluar kota Ke daerah lain Ke ceribuan Lihat keratonnya Ke tempat lain Lihat alamnya Lihat gunungnya Lihat pemandangannya Lihat lautnya Itu kan memberi inspirasi Segar Liburan itu penting Tapi menurut saya Jangan ikuti pola-pola liburan Yang jeneral Sekarang pola liburan jeneral Anda ke atas Penuh macet Mana-mana kan Tadi saya lama juga Karena semua liburan Jangan ikuti pola liburan Kita hanya liburan Takapun yang kita mau Kan liburan harus berhari-hari Anda pulang maghrib Pokoknya dari malam Sampai tengah malam Liburan itu sendiri Kemana Kekiran kegurung Itu makin parah Jadi liburan Dari tempat inspirasi Yang benar-benar Refresy Itu diperlukan bagi jiwa Itu kalau sendirian Kalau dengan orang lain Dengan pasangan Dengan orang tua Dengan keluarga Dengan anak-anak misalnya Atau dengan sahabat Nah carilah Carilah situasi Situasi-situasi baru Mengerjakan sesuatu bersama Mau futsal Mau olahraga Kalau saya pribadi Biasanya Dengan teman itu Bikin sebuah event Itu refreshing bagi saya Atau misalnya Ngobrol ke kafe Itu lakukan aja Jadi jangan terus aja Kalau kita sudah fokus Dengan satu urusan Ngajar itu terus Nanti akan ada picknya Dan pick itu Dalam pick itu Tiga hari, empat hari itu Kalau all out Orang tujuh Makanya Jangan mengandalkan liburan Itu hari Sabtu Walaupun Jangan kerja kita Kan dalam standar Sampai Jumat Liburan Tidak usah nunggu Liburan Hari-hari Liburnanya malam Sore-sore Sampai minggu Kita kerjain Kerjaan yang belum selesai Hari-hari Dibuat timing Seperti itu Nah Kalau anak memiliki Berbagai tips Untuk itu Anda bisa men-sweaknya Lagi bosan Ini cari yang lain Itu yang pertama Yang kedua Soal apa tadi? Mempercayai orang lain Ada empat tipe Ada empat tipe Tim karyawan Ada orang yang Disebutnya itu Supportive Ada Ada supporting Ada educating Ada delegating Dan ada coaching Pertama supporting Kalau ada tim Dia ini semangat Dia itu antusias Orangnya itu Saya siap mengerjakan Dipercayai orang lain Tapi gak ngerti Tapi dia gak ngerti Tapi dia gak ngerti Maka yang perlu dilakukan adalah Di Apa namanya Di teaching Diajari Ini gak usah di ceramahnya Karena kalau salah treatment Kalau salah treatment Orang itu akan mentah Beras banget Diceramahi terus Ini nanti bagi perusahaan Buat karyawan Sudah tahu Saya itu siap semangat Tapi saya gak tahu calahnya Nah orang yang kayak gini Perlu dikasih edukasi Di training Anda sebagai leader Orang yang harus saya tahu Ini loh mekanismenya Tahap-tahap yang diperkasnya Informatif Kalau orang yang semangat Tapi gak ngerti Ada kategori kedua Itu tadi di teaching Kedua itu supporting Ada orang yang ngerti Tahu Tapi gak semangat Nah orang gak semangat Kenapa? Ada masalah keluarga Stress Lagi ditikung Lalu juga Karena misalnya Kurang gajinya Gajinya kurang Dia suka dengan bonus Dia butuh ribu Orang yang membuat Daul semangat Itu banyak Tapi dia fit Dan ngerti Nah tim seperti ini Lalu kita support Kasih motivasi Arahan Ceramah Nasehat Di NKD Dua tipe yang berbeda Yang ketiga Ada orang Nah ini agak repot nih Udah gak semangat Gak ngerti Dan ya Capek yang kayak gini Nah orang kayak gini Tapi penting juga Kan kita kan ingin mencetak leader Kalau ingin mencetak leader Yang datang itu leader yang bantuan Itu bukan mencetak leader Tapi kita mencetak leader Orang-orang yang gak bisa Ada orang yang kayak gini Harus sabar Nah orang seperti ini Harus di coaching Di coaching itu Didampingi Dimotivasi Diajari juga Memang capek Tapi Nabi Muhammad Ada sahabat-sahabat yang Empat kategori ini Ada sahabat-sahabat yang Udah gak ngerti Gak semangat lagi Dimotivasi terus Diajari terus Harus sabar memimpin Tenang aja Pahala ada di situ Sekalian diajari di masa depan Dia susah Dia memimpin Pahala dia Semua hidup dia beramal Buat kita sebagai leader Dia akan pernah hilang Nah dan keempat Kita sulit Yang keempat Sulit soal mental Dia berhenti Dan juga dia Bermotivasi Semangat dan juga ngerti Orang kayak gini Dikasih semangat Dia malah bos Udah tau Udah mau ngerjain kok Dikasih tau Saya lebih tau kok Orang kayak gini Perlu dikasih Kepercayaan Delegation Delegating Jadi kalau kita punya tim Yang udah pintar Ngerti Hebat Dan juga dia semangat Atusias Kita perlu berani Memberikan kepercayaan Karena pada akhirnya Harus di delegasikan Delegating Bagaimana mengumpul kepercayaan Banyak polanya Tools ya Tools untuk membuat Membangun trust itu Tapi salah satunya Kalau kata-kata 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 Dalam Indikatornya Tiga Pertama Anda nginep di rumahnya Tiga hari Minimal Nah kata-kata Kenapa ketawaan Kata-kata Pernah ketawaan Saya Di rumahnya kan Gak bisa Memasukkan diri Memasukkan diri Ketawa rasanya Ngorong atau Enggorong Atau misalnya Malas Disiplin Antusias Suka baca Atau enggak Pernah hidup di rumahnya Yang kedua Ketika Berinteraksi uang Berinteraksi uang Kelihatan Untuk aslinya orang itu Pelin atau enggak Pelin Reset Penuh kecurigaan Atau enggak Atau Orangnya Profesional Atau enggak Friendly Atau enggak Ketawa Tapi Uangnya 20 ribu Pinjem Itu Tapi Ada Repos Sekarang Gak Gitu Gak Ada Orang yang Gak mau Langsung Udah Menjauh Interaksi uang Itu akan Ketawa Karakter Orang Yang ketiga Atau Kalau interaksi uang Dikasih uji Dikasih uji Coba Dikasih tugas Uang Fidensial Padahal kita mengaudit Di belakang Dia jujur atau enggak Sebelum Dikasih tugas yang gede Yang ketiga Ketika dalam perjalanan Makanya Momen kayak gini Langsung Udah dikasih tau Kayak gini Kayaknya Jaya sikap semua Di Senin malam Jaya Dia ketawa Sebagai orang yang baik Tapi Enggak ada orang Yang bisa menahan Dini dalam perjalanan Apalagi Kalau perjalanan Jauh Di waktu yang selama Orang Di di rumah Sendiri Di kota sendiri Didekat orang-orang Yang dikenal Itu jaya Jaya sikap Tapi ketika di luar Dialak Kelihatan hasilnya Ekspresif Sumberingah Humoris Atau galau Atau Cengos Ini cengos pisang Atau misalnya Cengos pisang Beli jalan Nah ketahuan Setiap tikungan Itu kan berhenti Itu kan ngopi Nah itu kan Tepang dahal Ketahuan Dalam perjalanan Anda uji Kenapa? Ketika dalam perjalanan Ketahuan Ini mentalnya Cemen Atau puah Dalam perjalanan itu Ada situasi yang ganti Dia Dia Siap dengan situasi krisis Atau enggak Solotif atau enggak Dalam perjalanan Saya Termasuk orang yang seling kebunuh Di keping itu Saya belajar banyak sekali Dan Saya berkali-kali Rolik keping di tim itu Saya jadi ketuanya Ketika di tim itu Itu kelihatan Ada orang-orang Orang-orang Kimi saya Yang karena capek Paling depan terus Dia kuat Sedangkan di belahan Saya ada Ya ada tim yang Badannya mungkin Bukan gemuk Tapi Tidak atletis Itu Ketinggalan di belakang Ketinggalan di belakang Dan itu susah Kasih yang Gimana coba Mengontrolnya Tunggu Ini harus dikontrol Saat seperti itu Kelihatan karakter orang Ada yang ekonis Paling depan Ada orang yang Malah-malasan Ada orang yang Sharing berat Itu bukan beda-beda Ada yang seperti saya Ada yang kayak gimana Sedangkan ransel Itu harus di sharing Ada orang ganda Ada ini Kasian Saya ambil Pemikul beban Ada yang Oh gitu ya Silahkan Nah orang gak peduli Dengan sensitif Ketika sudah nyampe Kelihatan aslinya Nanti ketika ada pengusaha Ini kan profesional Ketika di camping itu Ada dokter Ada lawyer Ada pengusaha Ada dosen Ketika camping Gak ada profesi Yang kelihatan Ada jiwa asli manusia Ketika makanan Sudah dikit Oh gitu kelihatan Para pelatnya itu Nasi itu saya luar Nasi Nasi yang udah Kering Itu Berbut Bagaimana ketika Tenda bocol itu Siapa Di tenda saya aja Tempat saya Ada Enggak Gak tahu Saya sempit Biar saya Gak mau ke demikian Kelihatan Karena terhasil Ketika perjalanan Semakin Semakin serius Sebuah perjalanan Semakin kelihatan Karena terhasil Nah Caranya banyak Itu salah satu Cara yang diberikan Oleh Umba Melkontor Carilah uji itu Makanya dalam perusahaan Bukan hanya kerja Kari Profesi Di kantor Jalan-jalan Kayak gini Tentu Seorang pemimpin Nah jangan Salah Pangkalinan ini akan Melihatin terus Tiap lagi Akan dia Carapunnya Itu akan berpengaruh Pada asesmen Pasal kerja Ketika Situasi nyata Seperti ini Orang gak ada yang bisa Bertahan Menyimpulkan diri Dalam waktu yang lama Dalam situasi Yang sangat terbuka Itu barangkali Yang saya sampaikan Dalam sesi tingkat ini Sebagai perkenalan Dan Selamat menempuh Menempuh Kayak hidup Selamat menjalankan Ibadah puasa Dan juga Siap-siap Kaming pangkalnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi yang telah disampaikan Oleh Kang El Itu sangat bermanfaat Untuk kami semua Disini juga kami Semoga mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Kang El Mungkin untuk Penutup Boleh Dari kami Untuk Meminta Kang El Memimpin Doa Semoga Dari kantor mentaris Kedepannya Bisa Lebih baik lagi Dan Untuk Menyambut Bulan Suci Ramadhan ini Semoga Kita semua Bisa Menjalankan Ibadah puasa Dengan lancar Dan Penuh Keberkahan Pada saat Bulan Suci Ramadhan Pada tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya senang sekali diundang Di acara ini Forum profesional Para pemuda muslim Saya lihat Sepertinya adalah acara yang santai Tapi penuh dengan nilai-nilai Islam Penuh dengan nilai-nilai Perjuangan Penuh dengan profesionalitas Semangat yang saya rasakan pun dasyat Jadi ketika hadir ke tempat ini Saya merasakan Masa depan Profesionalisme Masa depan Korporat yang bagus Di tangan anak-anak muda muslim Yang penuh dengan Spirit Islam Mudah-mudahan Dalam forum seperti ini Bisa meningkatkan Spirit kerja Yang berbasis pada Al-Quran Spirit kerja Yang niatnya untuk Allah SWT Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Atas undangannya Saya yakin Kalau anak-anak muda Selim melakukan Agenda seperti ini Bukan hanya produktif Bagi perusahaan Tapi juga Mendekatkan hubungan Ukwah Sama mereka Dan yang paling penting Meningkatkan iman pada Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Alhamdulillah amin Acara kajiannya sudah selesai Bersama Ustaz Elfandi Alhamdulillah Banyak ilmu yang bermanfaat Untuk staff saya Dan mudah-mudahan Kedepannya Makin Bersemangat lagi Untuk kerja Kedepannya Karena memang Kita hidup Harus perlu Dengan keseimbangan Ada spirit Emotional Dan spirit Spiritual juga Dan mudah-mudahan Bisa Bertemu lagi Di lain waktu Bersama Ustaz Elfandi Ya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati